Pembantunya Angel Pembantunya Angel Yang mendatangi Yang memberikan Diperintahkan kepada Bu RT dan PRT Untuk mendatangani Berkas Ditanya satu lembar, tidak Jawabannya Pak RT, banyak, satu bendel Nah, kapan ditandatangani Pada saat di rumah Siapa yang meminta, yang meminta adalah Saudara Angel, melalui siapa Yang datang adalah pembantunya Yakin pembantunya? Iya, pembantunya Nah, ternyata di dalam surat itu Menurut keterangan Bu RT itu adalah BAP Nah, saya juga tidak memahami Apakah itu benar atau tidak Dan bahkan Bu RT pada saat ditanya Banyak keterangan-keterangan yang tidak Diterangkan oleh Bu RT Tetapi tertulis di dalam BAP Ada lima poin, empat poin Yang tadi saya tanahkan Banyak yang Dari BAP sendiri pun Saya tidak memenilai Ini adalah bagian daripada ranah Pendidikan oleh Bu Seperti apa Tapi ketika memang kesaksian Daripada Bu RT yang Menyatakan langsung Saya dengan Bapak saya Dengan suaminya Yang menandatangani juga Itu satu berkas Yang diminta itu Yang kita yakin nih Bahkan saya perlihatkan Ke Hakim Ini bukan berkasnya Oh iya Pak, ini Berkasnya yang saya tandatangani Saya tanya, ini parafnya ibu bukan? Bukan Bahkan paraf yang ditandatangani oleh Ibu RT aja Boleh dikatakan Bukan yang menandatangani Bu RT Kalau yang menandatangani ini berkas Ditanya Ibu yang menandatangani surat ini Dimana? Di rumah saya Nah Saya yakin lagi Ini bener Ada logonya Seperti ini Suratnya seperti ini Iya betul Pak Itu yang Saya tandatangani di rumah Saya suruh Disuruh sama yang juga Nah ini ada satu Kalau memang itu terjadi Ini adalah satu rangkaian Rekayasa yang sangat luar biasa Yang Yang Kami Bagai pendekat hukum Merasa sedih Ketika memang ini terjadi Bahwa Proses ini tidak Sesuai dengan Prosedur Kalau memang itu dilakukan Mudah-mudahan Hakim bisa Punya pertimbangan lain Dan Sekali lagi Kesaksian daripada Saksi yang ada Di hadapan pengadilan Adalah saksi yang Di bawah sumpah Yang dilakukan Sumpah secara langsung Oleh hakim Yang mampu Dipertanggungjawabkan Bahkan Sebelum Tutup Sidang tadi Hakim Menanyakan Kepada Bu RT Ibu Dari seluruh rangkaian Pertanyaan dari Jaksa Maupun dari penuntut umum Maupun dari Penasehat hukum Ini semua yang Menjadi dasar Yang menjadi Fakta Betul Atau tidak Ya betul Ya saya semua Jadi intinya apa yang tadi Dipersidangkan Itu menjadi satu Fakta hukum Bahkan ada fakta hukum Baru Yang namanya Tiga makanan tangan DAP Di kantor polisi Ini yang Sama-sama harus kita luruskan Mudah-mudahan Dan saya-saya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati